Sebelum Pratama Arhan resmi menikah dengan Azizah Salsyah, rupanya pemain tim Nas Indonesia itu sempat mendapatkan peringatan keras dari sang mertua. Peringatan ini sekaligus menjadi syarat bagi Pratama Arhan sebelum resmi mempersunting Azizah Salsyah. Mengenai hal tersebut, ayah Azizah Salsyah, Andri Rosyade baru mengungkapkannya dalam kanal Youtube Tessungkar belum lama ini. Dalam tayangan tersebut, Andri Rosyade ditanyai mengenai alasan dirinya menerima Pratama Arhan sebagai menantu. Kepada Tegu Isnu yang saat itu menjadi host, Andri Rosyade mengatakan bahwa dirinya sempat menitip salam pada Pratama Arhan agar bisa menjadi imam yang baik untuk anaknya. Melansir Tribun Tangerang, tiga pesan yang disampaikan pada Pratama Arhan yakni, pertama, Pratama Arhan diminta untuk menjadi imam yang baik bagi wanita yang akrab di Sapa Zizi itu. Berikutnya, Andri juga berpesan agar Pratama Arhan tidak meninggalkan ibadah salat. Terakhir, secara tegas Andri meminta Pratama Arhan sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjauhi larangan Tuhan. Titipannya jelas kita ingatkan setelah menikah kamu ini imam di keluarga. Tolong jadi imam yang baik. Salat jangan lupa, ibadah yang benar sama Allah, tolong jauhi larangan Allah. Gitu, paparnya. Teorinya jangan banyak-banyak, karena di luar negeri itu penyakit orang kita itu kadang lupa salat. Ujarnya, Andri Rosyade mengaku memberikan restu kepada Arhan untuk menikahi putrinya bukan tanpa alasan. Kata Andri, telah menunjukkan rasa keseriusannya untuk menikahi putrinya, bahkan, orang tua Pratama Arhan dan Azizah pun turut menyetujui adanya pernikahan. Di samping itu, Andri Rosyade juga melihat sosok Pratama Arhan yang bekerja keras hingga kini dapat mewujudkan mimpinya. Ini anak serius, lalu orang tuanya mengizinkan, kita lihat anak ini bekerja keras dari bawah untuk mewujudkan mimpinya, ucapnya. Rumah tangga pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Azizah Salsyah alias Zizeh, kerap menjadi perhatian publik hingga menuai cibiran. Paling baru, heboh Pratama Arhan sempat dibilang miski oleh Valdi Givari pun mendapat sorotan publik. Seteh ramai dihujat, akhirnya Valdi Givari yang merupakan sahabat mantan pacar Pratama Arhan, akhirnya membuat permintaan maaf. Melansir Tribun Style, Valdi juga meminta maaf kepada Azizah Salsyah istri Arhan. Hal itu lantaran Valdi sempat meledek Azizah alias Zizeh terkait profesi ayahnya yang seorang anggota DPR. Selamat pagi, saya Valdi. Di sini dengan kerendahan hati saya memohon maaf kepada Mas Arhan dan Mba Azizah atas kegaduhan yang saya buat. Karena kemarin saya menyinggung dan menyakiti perasaan Mas Arhan. Dan Kak Azizah, kata Valdi Givari dengan wajah lesu dilansir Tribunus Bogor.com, Jumat, 6 Oktober 2023. Mengaku kapok, Valdi menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran untuknya. Agar supaya ini dijadikan pelajaran untuk saya juga dan masyarakat umum juga biar lebih bijak menggunakan media sosial, ujar Valdi. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Mas Arhan dan Mba Azizah bisa memaafkan saya, sambungnya. Mendukung penuh sang sahabat, Marsyela pun meminta agar publik memaafkan Valdi. Sebelumnya, Marsyela juga sudah meminta maaf atas kehilafannya. Ini video permintaan maaf dan klarifikasi teman saya Valdi Givari yang sudah di-upload di akun TikTok beliau. Mohon dimaafkan ya guys, Imbuh Marsyela. Melihat permintaan maaf,